dan kejatuhan ini berpengaruh secara psikis dijelaskan dalam Alkitab kita baca di dalam kejadian 3 ayatnya setelah Adam jatuh dalam dosa ayat 8 sampai 10 ayat 7 sampai 10 lah maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang lalu mereka menyemat daun arah dan membuat jawat ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk bersembunyilah manusia dan istrinya terhadap Tuhan Allah diantara pohon-pohon dalam taman apa yang terjadi setelah kejatuhan? menutupi ketalanjangnya berarti ada malu berarti ada sesuatu terluka di dalam jiwanya yang tadinya tidak punya rasa malu sekarang ada malu yang kedua ketika ada Tuhan Allah berjalan mereka bersembunyikan ada rasa takut berarti malu dan takut ini merupakan akibat psikis dari kejatuhan berarti kalau gitu efek daripada kejatuhan itu bukannya fisik saja tapi juga psikis fisiknya apa? orang mati gitu kan ini orang jadi mati karena dikatakan kalau kamu makan ini kamu akan mati dan efek dari kematian macam-macam lahir cacat lahir sakit ini dan itu ini fisik tetapi ternyata dalam Alkitab juga efek dari kejatuhan dalam psikis juga yang digambarkan dengan rasa malu dan rasa takut tadi berarti kalau gitu psikis manusia pun bisa terpengaruh akibat daripada kejatuhannya apalagi dikatakan secara rohani juga akibat kejatuhan manusia menjadi gelap mata hatinya dikatakan dalam dalam episode pasal yang ke-6 episode pasal yang ke-6 sempat maaf ayatnya begini ya dikatakan begini episode sempat ayatnya yang ke-4 ayat 17-18 sebab itu ku katakan dan ku tegaksan ini kepadamu di dalam Tuhan jangan lagi hidup sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah ya kalau menggunakan istilah yang saudara muslim orang kafir orang yang tidak mengenal Allah gitu ya penyembah berhala yang tidak mengerti Allah yang benar ya dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap ini efek secara rohani berarti kejatuhan itu efek secara jasmani tubuhnya mati menjadi binasa menjadi busuk secara rohani menjadi menjadi apa pikirannya sia-sia pengertiannya gelap dan secara psikis ada rasa malu dan rasa takut tadi jadi kejatuhan itu memengaruhi banyak segi dari keberadaan kita sebagai manusia dan itulah sebabnya kalau ada orang merasa dilahirkan dalam keadaan psikis yang berbeda dari orang-orang kebanyakan itu bukan berarti Allah menciptakan begitu sebab Alkitab mengatakan dari semula Allah menciptakan menjadikan laki-laki dan perempuan jadi kalau gitu perbedaan ini penyimpangan keberadaan ini ini bukan karena Allah menciptakannya tetapi karena itu akibat kejatuhan jadi Kristus mengatakan ada orang yang lahir begitu gitu loh tapi ini akibat dari kejatuhan bukan karena itu dicertakan demikian coba kita baca dalam Matius pasal yang ke-19 ya Matius pasal yang ke-19 dikatakan begini Matius 19 ayatnya yang ke-19 yang ke-19 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 begini ada orang yang tidak dapat kawin eunohos dalam bahasa hasilnya itu orang-orang kebiri kebiri dalam pengenang tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan hubungan ya tak ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya ya ternyata ada kan ya memang ada tetapi bukan karena diciptakan begitu tetapi karena ada akibat dari kejatuhan tadi seperti orang yang dilahirkan buta tadi seperti pembantu saya waktu kecil yang mempunyai dua kelamin tadi jadi ini bukan karena memang Allah menciptakan begitu Allah tidak ingin menyeksa manusia tapi akibat dosa yang kejatuhan manusia yang menguasai manusia dengan puncaknya pada kematian itu dapat menimbulkan segala macam anomali dalam kehidupan itu kehidupan kita ini secara psikis secara fisik maupun secara rohani makanya ada yang dikatakan disini ada orang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya dan ada orang yang dijadikan demikian orang lain kalau fisik orang itu menjadi kebiri ya mungkin dipotong zaman dulu ya kalau ada orang ada raja menaklukkan negara lain akhirnya orang-orangnya ditawan untuk dijadikan penjaga haremnya raja maka dikebirilah orang-orang itu di Tiongkok juga zaman kuno banyak itu orang-orang kasrim orang-orang kebiri itu yang tujuannya adalah menjaga putri-putri ini dibuat orang lain nah sekarang dalam zaman modern orang yang tidak dapat kawin ini akhirnya tidak menyukai lain jenis itu bisa dibuat orang dalam arti pengaruh ya pengaruh dari luar entah pergaulan entah apa entah apa sehingga dia tidak mampu untuk mencintai lawan jenis jadi ada dua disini ada yang mengelahir demikian ya karena akibat dosa asal tadi ada akibat kejatuhan tadi ada yang dibuat orang ya itu pengaruh macam-macam dari luar ya yang dijadikan orang dan ada orang yang membuat dirinya demikian ya memang tidak mau nikah bukan karena tidak suka tetapi karena ada satu tujuan tertentu ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri menjadi salibat menjadi rahib gitu ya dan karena kerajaan surga nah inilah yang dinasihkan oleh Paulus di dalam 1 Korintus pasal 7 ya di dalam 1 Korintus pasal 7 ayatnya 1 begini dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin ini kan kata Paulus adalah baik kalau laki-laki tidak kawin ayat 2 tetapi mengingat bahaya percabulan kalau gak kuat maksudnya daripada berbuat dosa bercina baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri tidak salah mau menikah silahkan mau tidak menikah kalau kuat dan tahu itu panggilan ya gak apa-apa makanya tujuh mengatakan namun demikian alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku karena Paulus sudah menikah baiknya kalau semua orang seperti saya ini tetapi setiap orang menerima dari Allah karunannya yang khas yang seorang karena ini yaitu menikah yang Saul yang lain karena itu yaitu tidak menikah jadi gak ada harus menikah semua harus tidak menikah semua itu tergantung bagaimana panggilan kita bagaimana kita merasa dipanggil dalam kehidupan ini ayat yang ke-35 ayat yang ke-25 kita baca sekarang tentang para gadis untuk mereka aku tidak mendapat perintah dari Tuhan tetapi aku memberi pendapatku sebagai seorang yang dapat dipercayai karena rahmat yang diterimanya dari Allah dia menerima rahmat artinya menerima karunnya menerima ilham roh kudus tidak ada kata-kata langsung dari Tuhan pada waktu hidup di dunia ini pada waktu dia menjadi manusia aku berpendapat bahwa mengingat waktu darurat sekarang adalah baik bagi manusia untuk tetap dalam keberadaannya adakah engkau terikat pada seorang perempuan janganlah engkau mengusahakan perceraan adakah engkau tidak terikat pada seorang perempuan janganlah engkau menjadi seorang tetapi kalau engkau kawin engkau tidak berdosa kalau seorang gadis kawin ia tidak berdosa tetapi orang yang demikian akan ditimpa kesusahan badani dan aku mau mengindarkan kamu dari kesusahan ini ini dan dalam ayat yang ketiga dua dikatakan aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran orang yang hidup tidak beristri memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan bagaimana Tuhan berkenan kepadanya ayat ketiga orang yang beristri memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi bagaimana ia dapat menyenangkan istrinya dan dengan demikian perhatiannya terbagi-bagi ayat ketiga empat perempuan yang tidak bersuami dan anak-anak gadis memusatkan perhatian mereka pada perkara Tuhan supaya tubuh dan jiwa mereka kudus jadi kalau memang untuk tidak menikah ya untuk kerajaan Allah jangan budu adanya dikotori kalau tidak menikah akhirnya kok kesana kemari tidur dengan siapa saja yang mau ditidur ya tidak bisa begitu ya memang harus mengendalikan dirinya memang untuk hidup kudus gitu loh ya maka dikatakan dalam hati ini supaya tubuh dan jiwa mereka kudus itulah sebabnya mengapa ada sistem kebiaraan kerahipan supaya hidup bersama saling menjaga untuk tujuan hidup bersama dalam bakti kepada Tuhan ya tetapi perempuan yang bersuami memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi bagaimana ia dapat menyenangkan suaminya nah inilah yang dikatakan ada orang yang tidak kawin untuk kerajaan Allah nah sekarang dari saudara yang tidak mau disebut namanya ini saudara saya mengerti perasaan saudara dan saya mengerti berkumpulan saudara dan saudara tidak usah tidak usah malu kalau saudara mempunyai perasaan itu kenapa kalau kita lihat dalam hal kita orang yang mempunyai permasalahan ini tidak dinyatakan lebih berdosa dari orang berjina tidak dinyatakan lebih berdosa dari pencuri tidak sama saya sejar maka kalau saudara-saudara dia mengantar wah ini gini gini saudara memang tidak berdosa samalah ketika Yesus dihadapan kepada Yesus si wanita yang tertangkap berlaku jina itu ketika orang akan melempari seolah-olah mereka paling suci apa kata Yesus barang siapa tidak punya dosa lempari pertama sekali inilah yang pertama kali harus melempari wanita ini akhirnya apa semua malu kan menyadari bahwa dia berdosa pergi satu-satu kita tidak boleh menjadi hakim atas dosa siapapun sebab kita sendiri berdosa mungkin dosa kita bukan itu tapi yang lain jadi kita tetap melihat manusia sebagai yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah tadi bahwa pada akhirnya ada kelainan di dalam dirinya itu karena ada akibat kejatuhan dia tidak lebih jahat dari yang lain asal dia tidak mengikuti hal-hal sumber nah untuk itu untuk saudara oke saudara mempunyai perasaan senang pada laki-laki dan perempuan sama tapi saudara kalau saudara dipanggil kepada untuk hidup untuk kristos saudara tidak dipanggil untuk hidup meniru mengikuti maunya sendiri jangan kehendakku yang jadi tapi kehendakmu kita dipanggil untuk taat pada firman Tuhan firman Tuhan mengendai kita supaya hidup suci itulah panggilan kita nah jikalau keinginan itu adalah keinginan ya keinginan seksual itu pemberian natural dari Allah itu kudus pada dirinya sendiri asal dilakukan pada konteks yang dikendai Allah apa konteksnya konteksnya pernikahan di luar itu tidak di luar itu tidak orang boleh menikmati hubungan ini sejauh itu dalam konteks pernikahan antara laki-laki dan perempuan nah kalau kita tidak mempunyai kemampuan untuk dapat mencintai lawan jenis kita apa yang kita lakukan kalau orang normal saja bisa memutuskan untuk tidak hidup dengan seksualitasnya tetapi dipersembahkan kepada Tuhan saudara pun bisa jangan ikuti kemauan hawa nafsu ini tetapi persembahkan hawa nafsu yang akhirnya membuat kalau saudara ikuti saudara makin menderita yang membuat kalau saudara ikuti saudara hidup bukan dalam kekudusan tapi dalam kekotoran kalau saudara ikuti saudara secara sosial pun akan ditolak oleh orang dari banyak masalah-masalah yang saudara akan alami kita semua diperintahkan untuk mematikan hawa nafsu itu mengalahkan hawa nafsu yang negatif ini maka dikatakan di dalam kolose pasal yang ke jadi jadi bukan hanya orang LGBT saja yang diperintahkan itu orang biasa pun laki-laki pun mereka juga punya hawa nafsu ada orang yang suka lebih dari satu perempuan ganti-ganti itu juga harus berhenti yang sudah punya istri juga gitu gak boleh punya will wanita lain atau yang perempuannya punya bill gak boleh harus laki-laki dengan suaminya sama kita semua dipanggil untuk mengendalikan hawa nafsu kita semua dipanggil untuk mematikan hawa nafsu yang tidak sesuai dengan perintah Allah jadi bukan hanya orang yang mengalami masalah LGBT saja yang di harus tidak boleh begitu kita yang lain juga hanya bedanya nafsunya beda kita diperintahkan untuk mematahkan nafsu ini tapi sama-sama berarti kalau gitu kita tidak lebih tinggi yang merasa dirinya normal tidak lebih tinggi daripada yang dianggap tidak normal itu karena itu semuanya adalah dikendalikan oleh hawa nafsu masalahnya hawa nafsu dan dikatakan oleh kitab di dalam Galatia pasal yang ke 5 ya di dalam Galatia pasal 5 ya 24 Galatia pasal 5 ayat yang ke 24 dikatakan oleh kitab suci begini perang siapa menjadi milik kristus Yesus ia telah menyalipkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya kita dipanggil untuk itu pengudusan berarti kita melawan apa yang tidak kudus kita dipertanggikan untuk memikul salib kita setiap saat waduh romoh sulit memang mana sih ada hidup itu mudah orang yang tidak mengalami itu juga punya-punya kesulitannya sendiri kesulitannya beda-beda apa itu mungkin mungkin karena ada roh kudus roh kudus yang akan membantu memberi pertolongan kita karena ada sakramen yang akan memberikan sarana di mana rahmat roh kudus diberikan kepada kita untuk menguatkan kita ada doa ada kitab suci yang mengarahkan kepada kita nah ini olehkan itu di dalam kolose pasal yang ketiga ayat yang ke lima di kanan begini jadi saudara tidak lebih rendah daripada siapapun yang merasa diri normal bagaimanapun juga saudara masih makhluk yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah itu tidak hilang dari saudara jadi kita sama di mata Allah sebagai makhluk yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah hanya Hawanasu yang menyimpang dari hati kita ini masing-masing beda-beda ada Hawanasunya ini ada Hawanasunya itu dan kebetulan saudara Hawanasunya itu beda ya dikatakan dalam di dalam kolose 3 ayat 5 karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi yaitu percabulan kenajisan Hawanasu ini semua yang terkait dengan Hawanasu seksual baik itu hetero maupun homo baik itu apa yang dikatakan tanda kutip normal ataupun yang tidak normal semua kita diperintahkan untuk mematikan Hawanasu semua kita diperintahkan untuk menyerahkan kelemahan-kelemahan kita kepada Tuhan dan apa mungkin untuk moral mungkin di dalam gereja ortodoks ada seorang yang tidak homoseksual sekarang dianggap sebagai orang suci karena dapat melawan itu di dalam kristus tidak ada yang tidak mungkin asal kita mau di dalam kristus tidak ada yang tidak mungkin asal kita rela untuk diubah untuk dibentuk dan rela untuk tak ada sana jadi pada akhirnya sekarang sebagai orang ortodoks kita menerima manusia bukan karena orientasi seksualnya kita menerima manusia sebagai yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah bahwa ada saudara kita yang mengalami itu bukan alasan untuk membenci bagaimana juga dia masih diciptakan menurut gambar dan rupa Allah dari situ kita harus menerima dan kita tolong kita bantu untuk mendoakan untuk bersama-sama menuntun saudara ini supaya tidak merasa dikecilkan dan tidak merasa sendirian dan kalau gitu ini adalah merupakan tugas kita semua tugas saudara untuk melawan itu dengan kekuatan Allah melalui doa melalui puasa melalui puasa rakudus dan penyangkalan diri penyalipan diri dan kita semua untuk menuntun untuk tetap mengasihi saudara dan demikian orang yang punya orientasi seksual berbeda tidak lebih rendah derajatnya daripada orang yang tanda kutip normal sebab kita semua diciptakan menurut gambar dan rupa Allah dan kita semua dipanggil untuk tujuan yang sama mencapai teosis jadi bukan untuk mengikuti keinginan seksual itu kalau tidak diciptakan itu akan berhenti umur saudara sekian itu keinginan itu sudah tidak ada mulai hilang pelan-pelan keinginan seksual tidak akan menguasai saudara kalau saudara selalu menyerahkan diri pada Tuhan tapi teosis itu perjalanan terus dan tujuan hidup kita adalah untuk mencapai teosis jadi mengapa hidup kita kita habis-habiskan untuk membela diri mengikuti maunya hawa nafsu hawa nafsu itu harus dipangkas hawa nafsu apa saja merokok mencuri berbohong apa saja itu semua hawa nafsu tidak ada nafsu lebih besar atau lebih kecil semuanya harus dipangkas termasuk hawa nafsu yang membuat kita di mata orang luar sebagai orang tidak normal dan di mata Alkitab tidak sesuai dengan tujuan seksualitas diceritakan jadi kalau ditanya kalau ditanya itu dosa enggak cocok dengan firman Allah itu masa enggak dosa ya kan ya tetap dosa dosanya bukan orientasi bahwa saudara mempunyai perasaan itu dosanya kalau saudara melakukan keinginan itu gitu bukan karena saudara mempunyai kecenderungan perasaan yang begitu itu dosan enggak itu saudara enggak bisa menghilangkan seperti kalau orang lahir buta kalau dia tidak bisa melihat dipasa-pasam melihat ketidak melihatnya itu dosan enggak ya memang begitu tetapi ketika saudara mengikuti kemauan yang tidak cocok dengan ketetapan karena Tuhan tidak cocok dengan tujuan seksualitas diciptakan jadi meleset dari sasaran inilah bahasa Yunaninya Hamartia yang dalam bahasa Indonesia namanya dosa dan jika kita pernah mengalami itu tadi anak muda kan macam-macam mengalamannya ada saudara yang pernah mengalami demikian ya sudah bertobat hentikan sekarang ikuti jalan Tuhan yang lalu ya sudah sekarang yang ke depan karena setiap orang kudus punya masa lalu setiap orang berdosa punya masa depan dan yang masa lalu ditinggalkan masa depan yang dicari apa masa depannya mencapai teosis hidup mencapai kekudusan amin kiranya ini menolong saudara dan memberkati saudara sekalian selamat bapak putar kudus amin selamat selamat